Intro Ormas Islam Alijam Miatul Wasliah Provinsi Kepulauan Riau akan lebih fokus kepada kemajuan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini diungkapkan saat acara pengukuhan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau oleh Ketua Umum Yusnari Yusuf Rangkuti untuk masa hikmat 2018-2023 di Aula Pih Batam Center. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Al-Wasliah Kepri ini merupakan yang kedua sejak resmi berdiri di Kepri pada 2012 silam. Bersamaan dengan ini juga dilakukan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Muslimat Alijam Miatul Wasliah Provinsi Kepri. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Al-Jam Miatul Wasliah Provinsi Kepri yang telah dikukukan, Surya Makmur Nasution mengatakan beberapa amal usaha organisasi ini di wilayah Kepri sudah ada dan akan terus dikembangkan. Di antaranya adalah Madrasa Al-Wasliah di Mongkol, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Sedangkan untuk pesantren saat ini sedang dalam proses dan dibangun di kawasan Batu Merah, Kota Batam. Hal ini adalah amanat organisasi dalam gerakan dakwah serta membangun kesejahteraan umat dengan penuh dakwah. Keberadaan Al-Jam Miatul Wasliah di Kota Batam sudah dirintis sejak tahun 1996 di Tanjung Sengkuang oleh Rustam FN dibangun. Saat ini, organisasi Al-Jam Miatul Wasliah di Kepri telah memiliki jamaah sekitar 7.000 orang selain simpatisan yang tidak terhitung jumlahnya. Amal usaha kita itu satu kan sifatnya itu pendidikan, yang kedua amal sosial. Nah selama ini, Al-Jam Miatul Wasliah di Kepri sudah mulai pendidikan. Kita punya salah satu Madrasa kita di Mongkol. Nah ini memang nanti coba kita bagaimana caranya supaya Mongkol ini bisa menjadi basis pendidikan bagaimana anak-anak di pulau-pulau. Nah selama ini memang kita setuju secara maksimal gitu. Nah ke depan ini menjadi perhatian kita. Yang kedua dawa kita. Dawa kita juga hari ini adalah bagaimana kita bisa masyarakat seluruh Batam khususnya dan Kepri secara umum itu bisa menikmati yang namanya dawa Islam yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita harapkan bahwa dari dawa ini bisa memberikan semangat mereka, motivasi mereka, di mana mereka dengan agama itu justru mereka bisa meningkatkan perekonomiannya. Dari Batam ke Pulau Nerew, Andri Sofian, Tribalata TV. Salam Tribalata. Sub indo by broth3rmax